Junkuanjang Red Sparks berhasil mengalahkan IBK Altos di laga perdana putaran kelima velik. Red Sparks menang 3-1 atas IBK Altos dengan skor 30-28, 25-17, 23-25, dan 25-18 pada Kamis, 1 Februari 2024. Hasil tersebut membuat Red Sparks mendulang 3 poin dan mempertahankan peringkat 4 kelasemen sementara velik. Kini, klub yang diperkuat atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu mengoleksi 39 poin dari 12 kemenangan. Di laga itu, Megawati mencetak 24 poin. Terpaut selisih 1 poin dari rekannya, Giovanna Milana dengan 25 poin. Pemain yang akrab di Sapa Zia itu dinobatkan sebagai pemain terbaik alias MVP di laga kontra IBK Altos. Baik Megawati dan Zia berkontribusi penuh membawa kemenangan bagi Red Sparks. Keduanya tampil apik di laga kontra IBK Altos. Selanjutnya, Red Sparks akan berhadapan dengan sang pemuncak klasemen, Hyundai Hilstate. Hilstate kokoh dipucuk dengan mengoleksi 61 poin dari total 20 kemenangan. Megawati CS akan bersuah dengan Laetitia Momabasoko di laga kedua putaran 5 nanti. Pertandingan Red Sparks vs Hilstate akan berlangsung pada minggu, 4 Februari 2024, mendatang. Jika tidak ada kendala, duel tersebut akan dimulai pukul 16 waktu setempat atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin mengusung misi memenangkan setiap pertandingan di putaran kelima velik ini. Para pemain memiliki kemauan yang kuat untuk bola voli musim semi, jadi mereka berlatih keras dan suasananya bagus. Tujuannya adalah untuk menang setiap game di ronde 5 dan 6 serta 1 kekalahan, tutur Ko Hejin dilansir dari Naver. Saya akan memasuki permainan dengan pola pikir menang, tegasnya. Berikut adalah jadwal Red Sparks vs Hyundai Hilstate. Pertandingan akan berlangsung pada pukul 16 waktu setempat atau pukul 14 waktu Indonesia Barat.